Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam keadaan sehat dan alafiat dan dalam menunjuan Allah SWT Stay healthy and all be happy Alhamdulillahirrobbilalamin, in today's meeting I am so glad that I can see you again in the Blast Commission Pada kesempatan hari ini, saya Nena Priyajana bisa berjumpa lagi dengan rakan-rakan semua di mata kuliah Keterampilan Bahasa Inggris II pada pertemuan yang ke-12 I also remind you to click the channel list to show your presence in my class today And please don't forget to complete it on time Sekadar mengingatkan, sebelum perkulian dimulai dan mempelajari materi perkulian hari ini Silahkan lengkapi data hadir atau presensi rekan-rekan untuk pertemuan hari ini Agar terekam dengan baik di LMS Damali Pada pertemuan ke-11, rekan-rekan telah belajar bagaimana memahami dan mengaplikasikan strategi dasar terkait Tufel Structures and Routine Expressions yang berhubungan dengan Kalimat Agreement Mudah-mudahan materi pembelajaran tersebut bisa dipahami dengan baik dan apabila masih ada yang belum memahamnya dengan baik Semoga Bapak Ibu semua tetap semangat dan kiat berlatih Untuk kegiatan pembelajaran pertemuan yang ke-12 ini Kemampuan yang diharapkan adalah Satu, mahasiswa memahami dan mengaplikasikan strategi Terkait dengan Parallel Structure with Coordinate Conjunctions Yang kedua, memahami dan mengaplikasikan strategi terkait dengan Parallel Structure with Coordinate Conjunctions Dan yang ketiga, yang berikutnya yaitu Memahami dan mengaplikasikan strategi terkait dengan The Best Form After Model Untuk menjawab pertanyaan soal Structure and Routine Expressions dengan tepat Rekan-rekan mahasiswa yang selalu saya mengatakan Let's get started to explore the first learning objective Yang pertama, seperti yang sudah saya sampaikan Yang pertama adalah Memahami dan mengaplikasikan strategi Parallel Structure with Coordinate Conjunctions Nah, apakah rakan-rakan sudah pernah mendengar dan memahami Apa itu Parallel Structure with Coordinate Conjunctions? Bagi yang sudah paham apa itu Parallel Structure with Coordinate Conjunctions Mudah-mudahan video ini bisa menambah pengetahuan terkait dengan itu Dan bagi yang belum memahami, tidak usah sedih dan khawatir Mudah-mudahan video ini bisa membantu Memahami apa itu Parallel Structure with Coordinate Conjunctions Parallel Structure with Coordinate Conjunctions Yaitu berfungsi sebagai kata hubung setara Atau Coordinate Conjunctions Yang terdiri dari And, But, Or Adalah untuk mengekspresikan struktur yang setara Atau menggabungkan ekspresi yang sama tingkatannya Atau sesuatu yang sama Hal ini berarti struktur sebelum conjunction Atau kata penghubung harus parallel Atau setara setingkat dengan apa yang ada setelah conjunction Conjunction yang dimaksud adalah And, But, And Or Bisa menghubungkan antar Nouns, kata benda Antar verb atau kata kerja Adjective atau kata sifat Phrase atau frasa Dan antar klausis atau klausa Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan Coba perhatikan contoh berikut Yang pertama adalah He discussed the problem with the teacher and headmaster Dari contoh tersebut Kita bisa melihat ada Kenjansen and Sebelum kalimat Koordinat kenjansen and Ada kata teacher and headmaster Kalimat yang kedua adalah We stayed at home and watch television Let's take a look at the example number 2 Or nomor 2 Stay at home and watch television That's phrases Or phrases yang sama setara dengan Stay at home and watch television Contoh yang ketiga yaitu Question the worst interesting but difficult Nah contoh yang ketiga itu adalah Kenjansen dengan menggunakan but Menghubungkan kata sifat Interesting but difficult Dan interesting but difficult Is they are the same in terms of adjective Kalimat yang keempat Contoh yang keempat yaitu adalah We ran after him but he escaped Kita perhatikan contoh tersebut ada Ran and escaped And they also are similar or in the same parallel Kita menginjak contoh yang kelima Apa itu? Oke ya bagus He runs and hikes Or swims whenever he can Dalam kalimat tersebut ada Kata kerja Runs, hikes and swims And those verbs are similar or parallel And then kalimat yang kelima kita bisa lihat Ada koordinat kenjansen dengan menggunakan or Berikutnya contoh yang keenam adalah Do you want to have tea or coffee? Tea or coffee They are also parallel The seventh one is She has classes in the morning In the afternoon And in the evening So they are also in the same form Or in the parallel form Or parallel structure And the last example is You can do the job Because you want to Or because you have to Let's go on exploring the second learning objective Yaitu memahami dan mengaplikasikan strategi terkait dengan Parallel structure with paid conjunction Atau disamakan dengan Kata penghubung berpasangan dalam bahasa Inggris Apa saja sih? Paid conjunction itu Yaitu Both and and Either or Neither nor And the last one is Not only and but also Nah apa sih artinya? Both and artinya Dua-duanya Atau keduanya Either or Baik Bla 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 maupun And neither nor Baik Bla 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 maupun Tapi tidak Yang keempat yaitu Not only but also Artinya maknanya itu Tidak hanya tetapi juga Well Rekan-rekan mahasiswa yang selalu saya banggakan Let's take a look at the example of the sentences With the parallel structure with paid conjunction Yang pertama Yaitu Both my sister and my brother can cook very well Yang kedua Both my brother and my brother my father are teachers Contoh yang ketiga yaitu Either nor Yaitu Either Ahmad Or Hami is going to study abroad And Yang keempat yaitu You should either study for exam Or Finish your homework Contoh yang kelima yaitu Neither nor Bagaimana sih kalimatnya? Ya Ya itu yang kelima kita lihat contohnya adalah Neither Tom nor Anne Came to the party Masih Pola yang sama yaitu Neither Irma nor her friends are going to study abroad Contoh yang berikutnya yaitu penggunaan terkait dengan not only but also Kita lihat contohnya yaitu Ahmad speaks not only Arabic but also English Berikutnya contoh yang sama terkait dengan not only and but also yaitu He visited not only his cousin but also his grandmother Mother Nah Bagaimana Matri tentang itu? Cukup mudah kan? Cukup mudah untuk dipahami? Jika masih bingung silahkan baca penjelasan lebih detail di modul yang sudah disediakan Rekan-rekan mahasiswa PJJ yang saya banggakan Let's continue exploring the trend or the last learning objective of this meeting Yaitu memahami atau mengaplikasikan best form verb after model Model? Apa sih model? Nah model atau kata kerja bantu sering disebut juga yaitu auxiliary verb Dalam bahasa Inggris bisa banyak Yang kita belajar hari ini adalah beberapa saja yaitu Will, would, shall, and should, can, could, may, and might, and must Kata kerja auxiliary verb atau kata kerja bantu atau model harus diikuti dengan kata kerja dasar yaitu form one Dalam bahasa Inggris jika bapak ibu menjumpai model dalam kalimat Pastikan kata kerja yang mengikutinya adalah kata kerja dasar yaitu kata kerja verb one Selain itu juga harus diperhatikan dalam penggunaan model tidak perlu ditambahi lagi oleh verb S atau berahiran id atau berahiran i Let's take a look at the examples of the sentences with the models Yang pertama, he can speak three languages So can speak without any additional thing with S or ES Contoh yang kedua, you can go swimming, go for a long walk, or visit the exhibitions Yang ketiga yaitu Will never get there Yang keempat yaitu The busway will leave at 3 o'clock Yang nomor lima adalah penggunaan model menggunakan must Mas itu tau artinya bapak ibu? Artinya harus Contoh yang kelima They must pass an exam to get the highest score Yang keenam penggunaan model might Itu bisa digunakan contohnya adalah They might go to the movie Yang berikutnya penggunaan kata bantu auxiliary verb yaitu I should leave for work now Yang terakhir yaitu She would never lie to me So dari beberapa contoh yang sudah saya sampaikan Penggunaan model semuanya itu Tidak pernah menggunakan kata kerja dengan tambahan S RS atau ING Seperti itu mahasiswa Yang saya selalu menggalkan Baiklah teman-teman mahasiswa pejadian dimanapun anda berada Bagaimana materi Best form after modal Cukup mudah kan? Dan jika masih bingung Silahkan belajari dan kerjakan Beberapa latihan yang sudah ada Di dalam modul pembelajaran Well, everyone In this meeting you have learnt About 3 important strategies First is parallel structure With current conjunction Masih ingat ibu bapak semuanya ada AND But Or Yang berikutnya itu kita belajar Terkait dengan pair conjunction Jangan lupa Dan harus diingat Keep in your mind Itu sudah harus berpasangan Tidak boleh diganti-ganti Contohnya adalah Both AND AND Either OR And neither nor And the last Not only but also Yang terakhir Seperti yang sudah saya jelaskan tadi Yaitu terkait dengan Best form verb after modal Kita tidak boleh menggunakan Kata kerja lain Kata kerja tambahan Yaitu dengan menggunakan Kata kerja Pertama Yaitu Modanya adalah Will Would Shall Should Could Can Might 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 Must Untuk pembelajaran hari ini Semoga Bisa beranfaat Well thank you so much for your great attention See you next time And goodbye Salam sehat selalu Kuliah aman Kuliah aman Kerja nyaman Hanya di PJJ PAI YIN Sehnudjati Ciroban Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kuliah Wabarakatuh Sampai Kuliah 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 Kuliah